Petugas gabungan melakukan pemotongan bodi truk yang sudah dirubah bentuknya menjadi lebih panjang dan merubah fungsinya menjadi pengangkut minyak sawit mentah. Pemotongan ini dilakukan di salah satu bengkel karoseri di kawasan bypass kilometer 6 Padang, hari Senin. Sebelumnya, truk ini terjaring razia over dimensi, overload atau odol yang dilakukan oleh petugas balai pengelola transportasi darat. Over dimensi, overload artinya ada perubahan fisik pada mobil tersebut, baik perubahan panjang maupun fungsi, serta kelebihan muatan. Truk ini sejatinya adalah mobil bak terbuka, namun diubah menjadi truk tangki angkut minyak sawit mentah, kemudian panjang bodi juga ditambah sekitar 3 meter. Kegiatan razia odol ini dilakukan secara terus menerus pada tahun 2022 ini untuk mencapai zero odol pada tahun 2023 sesuai target pemerintah. Kita pemerintah konsisten untuk melaksanakan zero over dimensi overloading di 2023 dan mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini terutama kepada pemilik kendaraan, para operator dan pemilik barang yang barangkali sering memuat barang secara berlebihan, kita akan bertindak lebih serius lagi di lapangan, baik itu di UPPKB, di Jebatan Tibang maupun di ruas-ruas jalan. Selain balai pengelola transportasi darat, aparat kepolisian juga rutin menggelar razia sejak akhir Januari lalu. 175 kendaraan terjaring razia karena odol. Semuanya odol, odolnya beda-beda. Kalau yang kami tangkap itu rata-rata dia overloading, kelebihan beban. Menurut data di Telantas Polda, Sumatera Barat, pada tahun lalu terjadi tiga kasus kecelakaan odol di Sumatera Barat, yaitu di Padang Panjang, di Pasaman, dan di Kabupaten Agam. Laude Juhardio Anseh melaporkan dari Padang.